Analisis instruksional. Nah masih ingat ya dengan model pengembangan instruksional ini, jadi ada 3M di sini ya, itu mengidentifikasi, mengembangkan, dan evaluasi. Jadi bolehkah kita dimulai dari identifikasi, kemudian langsung menuliskan TIK. Jadi menuliskan TU, ya di sini tujuan instruksional umum, kemudian langsung menuju ke tujuan instruksional khusus. Boleh tidak? Jadi jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena tidak akan sistematis. Untuk ini tidak sesuai seperti apa yang sudah dijelaskan di awal ya, karena tujuan instruksional itu harus sistematis. Sehingga perlu melewati tahapan di sini ya, jadi melakukan analisis instruksional terlebih dahulu, dan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Jadi harus melewati 2 hal ini sebelum menuliskan TIK-nya. Nah, mengapa sih? Karena akibatnya jika TIK tidak konsisten dengan TU, atau kurang, atau besar, kurang, atau lebih, ini tidak akan baik. Jadi TIK-nya tidak akan baik ya, karena tidak sejalan dengan TU-nya, tidak cocok. Kemudian nanti TIK-nya juga tidak terperinci. Jadi yang diteskan tujuannya apa ya, tujuan khusus, tujuan umumnya apa, tapi nanti bisa jadi ya, TIK-nya itu tidak terperinci. Kemudian isi pelajaran juga menjadi kurang sistematis. Yang keempat, titik-titik berangkat materi, itu tidak sesuai dengan kemampuan awal siswa. Jadi, Bapaknya perlu ya, melewati 2 hal tadi sebelum menentukan TIK-nya ya. Kemudian penyajian tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi ini akibatnya. Hasil analisis instruksional dikaitkan dengan yang pertama, hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku. Selanjutnya, karakteristik awal mahasiswa atau siswa. Ini adalah hasil analisis instruksional. Perlu dikaitkan yang pertama, dengan hasil kegiatan dalam mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal ya, dari mahasiswa atau siswa atau peserta didik. Kemudian proses menjabarkan perilaku umum ini menjadi perilaku khusus perlu tersuruh secara logis dan sistematis ya. Ya, karena tadi itu ya, akibatnya banyak sekali ya. Jika tidak dilakukan secara sistematis gitu. Jadi ini adalah analisis instruksional ya. Tujuannya adalah mengidentifikasi perilaku-perlaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara terperinci. Nah itu, mengapa sih kalau melipati dua hal tadi yang ada di model ya, itu adalah karena dalam mengidentifikasi perilaku-perlaku khusus, ini penting ya, supaya bisa menggambarkan perilaku umum secara terperinci. Jadi, setujuannya adalah ini. Ini sebagai contoh ya, macam struktur perilaku. Misalkan hierarchical ya, ada seseorang begitu, kemudian akan melakukan tes di sini, ada tes lari begitu ya. Nah, Jadi, untuk seorang bisa berlari ya, untuk bisa berlari, memiliki teknik berlari, itu kan pasti ada prasyaratnya. Jadi, prasyaratnya ada di sini ya, prasyaratnya kemudian menuju ke B, sehingga terpilih ya. Kemudian prosedurnya adalah bagaimana. Jadi kan kalau berlari itu ada startnya dulu, kemudian lari, dan akhirnya melintasi garis finish. Di kelompokkan misalkan perlombatan lari ya, atau tes lari tersebut, ini ditunjukkan di batas provinsi di Pulau Papua. Kemudian menunjukkan batas provinsi di Papua Barat, dan di menentukan batas provinsi Papua. Jadi, di Papua Barat ya, ini pengelompokannya ada sendiri-sendiri. Ini secara umum itu di Pulau Papua, tapi ada yang di batas provinsi Papua Barat, dan mungkin ada yang di bagian yang lainnya. Jadi ada pengelompokan sendiri. Kemudian dikombinasikan. Jadi, ada merangkai start, startnya itu seperti apa, kemudian larinya seperti apa, dan limitasi garis finish itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita kan belum melihat tiga hal tadi ya, tiga hal ini yang berkaitan dengan prosedural, yaitu ada start, ada lari, dan finish. Nah, kita bisa tahu ya, bagaimana startnya, bahwa tidak itu dengan menjelaskan teknik start. Bagaimana dia dalam seorang ya, yang berkilih itu bisa menjelaskan teknik start, kemudian bagaimana dia mempaktekkan, melakukan start itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan lari. Ya, dari lari kan pasti ada dasarnya ya, bagaimana dia menguasai teknik lari itu. Menjelaskan teknik lari, kemudian mempraktekkan bagaimana dia berlari, pastikan ada teknik khusus. Ya, untuk yang maraton, misalkan seperti apa, untuk yang jarak pendek itu seperti apa. Setelah itu melintasi garis finish. Nah, dalam melintasi garis finish, bagaimana dalam dia menjelaskan melintasi garis finish itu, kalau garis finish itu seperti apa. Ya, kemudian apakah dia bisa melintasi garis finish? Nah, dari ketiga hal ini ya, dengan irinci yang masing-masing, ini bisa menggambarkan kombinasi ketiganya ya, itu bisa merangkai start, lari dan melintasi garis finish, jika dia mampu melewati hal-hal yang ada di sini. Nah, ini adalah macam struktur aku ya, gambarannya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Jadi, kunci dari dapat atau tidaknya perilaku itu dijadikan alat untuk menaksirkan kemampuan yang terletak pada cara atau metode dan instrumen untuk memunculkan perilaku tersebut. Jadi, kuncinya ini. Dapat atau tidaknya perilaku dijadikan alat untuk menaksirkan kemampuan terletak pada cara atau metode. Jadi, bagaimana caranya, bagaimana metodenya dan instrumennya. Instrumen itu adalah alat kurnya ya, untuk memunculkan perilaku tersebut. Tesnya, untuk memunculkan perilaku tersebut. Jadi, ini kuncinya ya. Nah, sekarang langkah analisis instruksional bagaimana? Berikut ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi, bagaannya itu dimulai dari sebelah kiri, kemudian ke kanan, kemudian menuju ke kiri lagi, ke kanan, ke paling kiri, ke kanan, seterusnya. Jadi, ini mulai dari yang berwarna merah dulu. Langkah analisis instruksional yang pertama adalah menuliskan perilaku umum dulu atau TIU-nya. Kemudian, tadi kan ada identifikasi ya. Kemudian, kita akan dapatkan TIU, yaitu menuliskan perilaku khusus atau bagian dari TIU 5 sampai 10. Perlaku khusus ya. Jadi, ini bagian dari TIU-nya itu. Kemudian, susun perilaku khusus dalam urutan yang logis dekat dengan TIU sampai terjangu. Kemudian, menambah, mengurangi atau demi kelengkapan. Kemudian, tulis setiap perilaku dalam satu lembar 3 x 5 cm. Kemudian, susun dengan menempatkannya dalam struktur. Jika perlu, tambahkan atau kurangi perilaku khusus jika perlu ya. Gambar, letak perilaku dalam bentuk kotak di atas, kertas, hubungkan untuk menyatakan struktur. Kemudian, teliti kemungkinan perilaku umum satu dengan lainnya atau perilaku khusus satu dengan lainnya. Kemudian, beri nomor urut, perilaku khusus dari yang terjauh. Kemudian, konsultasikan dengan penas jawab, lengkap, logis, dan struktur. Nah, jadi, ini bisa sebagai contoh begitu ya. Bagaimana dalam menyusun langkah analisis instruksional. Jadi, tentukan dulu perilaku umumnya itu apa, kemudian, tuliskan perilaku khususnya itu apa. Ya, jadi, melalui tahapan-tahapan ini ya, dalam melakukan analisis instruksional. Sampai kepada konsultasikan dengan teman sejawab, artinya adalah teman yang mungkin bisa memberikan input juga ya, dalam menuliskan langkah instruksional ini. Oke, jadi, ini adalah model pengembangan instruksional ya. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai yang bagian TIO ya. Jadi, sekarang menulis tujuan instruksional khusus. Bagaimana cara menulis tujuan instruksional khusus? Tentu TIK atau tujuan instruksional khusus ini kaitannya dengan TIO, atau tujuan instruksional umum. Jadi, TIK ini lebih spesifik ya. Itulah mengapa disebut sebagai Specific Instruksional Objek ya. Jadi, perilaku yang diajarkan dirumuskan dengan TIK. Menurut Robert Mayer dalam Dick & Carey, merumuskan TIK itu harus dengan jelas atau tertulis. Jadi, perlu ditulis ya. Kemudian, pasti atau dalam satu pengertian, dan dapat diukur. Jadi, bisa terlihat nanti ya. Hasilnya seperti apa. Terlalu makanya dapat diukur. Jadi, tingkat pencapaiannya diukur dengan tes. Nah, ini tujuan instruksional khususnya. Setelah mengapa seseorang bisa dikatakan memahami misalkan belajar statistika. Misalkan belajar tentang agama ya. Belajari tentang sejarah Nabi Musa begitu misalkan ya. Nah, nanti bisa bagaimana dia memahaminya, maka perlu dilakukan dengan tes. Memang tes itu tidak sempurna ya. Bisa mewakili 100% ini paham atau tidak. Tapi, ini bisa membantu ya. Itulah mengapa dikatakan dapat diukur. Nah, biasanya kendala di lapangan yang terjadi adalah banyak guru tidak menuliskan apa namanya, TIK. Jadi, banyak guru hanya menuliskan TIK ini berdasarkan daftar isi buku teks. Atau misalkan menggunakan buku tertentu ya. Itu bisa dilihat dari daftar isinya. Padahal kan tidak. Seharusnya kan melihat dulu. Kita identifikasi dulu ya. Bagaimana latar belakangnya, masalahnya seperti apa dengan mengikuti bagan yang tadi. Tentu seharusnya sih tidak menuliskan dari daftar isi buku teks ya. Jadi, TIK yang disusun tidak berdampak pada proses instruksional. Karena hanya melihat dari daftar isi buku teks, maka TIK yang disusun ini tidak berdampak pada proses instruksional. Itulah kendala yang sering terjadi. Tujuan TIK disini ya. Jadi, tujuan instruksional khusus ini adalah karena dasar menyusun kisi-kisi tes. Jadi, sebelum kita membuat tes ya, membuat soal tes gitu, perlu menyusun kisi-kisi ya. Kemudian tes-tes itu akan divalidasi. Apakah tesnya itu sudah sesuai belum dengan tujuan ya, atau indikator dari yang akan dikeskan. Kemudian, arah proses pengembangan instruksional karena kedalannya tercantum. Yang pertama, temusan pengetahuan. Yang kedua, ketampilan dan sikap. Jadi, arah proses pengembangan instruksional ini bisa meng-cover ya. Yang pertama, dari pengetahuannya bagaimana ketampilan dan sikap. Ini harapnya bisa tercapai melalui stress yang ada. Lalu, cara merumuskan TIK bagaimana? Ini unsur-unsur yang terkandung dalam TIK yang dapat memberikan petunjuk pada pengetahuan tes yaitu dengan A, B, C, D. Cara merumuskan TIK-nya yang pertama, A, yaitu audience. Siapa yang belajar? Kemudian, B, behavior. Perlaku yang diharapkan muncul itu apa? Bisa kata kerja dan objek. Kemudian, C itu condition. Kondisi berupa batasan atau alat yang digunakan siswa saat di tes. Kemudian, D itu degree. Tingkat keberhasilan dalam mencapai perilaku. Nah, kita ada satu teman lain itu, K. Jadi, saya akan jelaskan. Ini misalkan, siswa dapat menunjukkan tiga tempat penemuan manusia purba di Indonesia dengan menggunakan gambar peta. Jadi, siswa itu adalah audiensnya. Kemudian, dapat menunjukkan tiga tempat. Itu adalah behaviornya. Kemudian, condition-nya. Di mana Indonesia. Kemudian, D-nya ya, degree. Tingkat keberhasilan yang dalam mencapai pelaku itu dengan menggunakan gambar peta. Ini contoh ya, dalam merumuskan TIK. Jadi, dengan ABCD. Nanti ada satu lagi K. Itu ya. Jadi, hubungan TIK dengan isi pelajaran yaitu B. B-nya itu kan behavior ya. Ini adalah perilaku. Di B-nya ini, dibutuhkan kata kerja operasional yang ditambahkan dengan objek. Jadi, objeknya itu apa? Itu menunjukkan topiknya. Topik pada materi atau pokok bahasan pelajaran. Jadi, nanti kata kerja operasionalnya dapat dari mana? Jadi, saya akan tunjukkan sebagai contoh. Nanti setelah slide ini akan saya tunjukkan bagaimana sih yang merupakan kata kerja operasional ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, pada intinya adalah kompetensi inti. Tadi ada empat. Ada K1, KI1, KI2, KI3, KI4 ya. Jadi, ada pengetahuan, ada sikap, dan lain-lain. Kemudian diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar yang akan digunakan? Kemudian, indikator. Dari kompetensi dasar itu, kita akan dapatkan indikator. Nah, setelah kita dapatkan indikator, kita akan dapatkan tujuan pembelajaran. Jadi, ini step yang tidak terpisahkan. Jadi, kompetensi inti atau TIK-nya itu apa? Nanti diturunkan kepada TIK ya, tujuan instruksional khususnya. Jadi, harus melalui pelapan-pelapan ini. Gitu. Nah, jadi, tugas selanjutnya adalah nanti membuat tujuan pembelajarannya dengan mengikuti rubrik penilaian yang ada, yaitu ada indikator. Jadi, indikator itu harus diturunkan dari KD ya, atau kompetensi dasar. Kemudian, perlu diberikan secara lengkap juga indikator dari KD tersebut. Kemudian, menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Jadi, KKO-nya sesuai ya, dengan apa yang akan digunakan. Kemudian, menggambarkan sebagai hasil belajar. Ya, kemudian, tujuan pembelajarannya adalah mengampu indikator secara lengkap ya. Jadi, sesuai dengan indikator yang sudah disusun. Kemudian, menggunakan rumus ABCD. Dan, menggunakan kata kerja juga. Yang terakhir, merupakan proses belajar untuk mencapai hasil belajar dari indikator. Jadi, ini ya, rubrik penilaiannya. Berikut ini adalah contohnya. Agar tujuan pembelajaran yang diumuskan tersebut dapat memberi manfaat, maka dalam rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki syarat. Ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sebagai contoh ya. Ada kompetensi dasar, ada KI, misalkan memilih KI 3 dan KI 4 ya. Kemudian, mengaitkan juga KI 2. Rumusan KI 2 merupakan cerminan perwujudan dari KI 1. Dan, menggunakan KKO yang diukur mencakup ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini dari bloom ya. Ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian, tergambar proses yang dilakukan dari hasil belajar yang dicapai pesta didik secara kolektif. Kemudian, merupakan jabaran dari satu indikator atau beberapa indikator. Jadi, bisa satu indikator atau beberapa indikator dari kompetensi dasar. Artinya, satu tujuan pembelajaran boleh mewakili satu indikator atau beberapa indikator. Dan sebaliknya, satu indikator dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau satu indikator diwakili satu tujuan pembelajaran. Hal tersebut sangat tergantung dari karakteristik mata pelajaran dan keluasan materi yang dimuat oleh indikator. Kemudian, terakhir, tergambar karakter atau sikap yang harus ditanamkan terhadap peserta didik. Kemudian, masih ada lagi ya, yang F itu rumuskan dengan lengkap. Dengan APGD ya, ada audience, behavior, condition, degree. Nah, ini yang ditambah satu lagi, tukah. Kata adalah karakter. Karakter yang diharapkan dari peserta didik dalam kegiatan itu apa? Jadi, ada audience, behavior, condition, degree. Jadi, peserta didik secara kolektif mengikuti peserta didiknya dari audiencenya adalah peserta didiknya. Dan behaviornya adalah perubahan perilaku spesifik. Seperti kata-kata yang digunakan itu seperti menjelaskan, mendeskripsikan, menentukan, dan sebagainya. Kemudian, pada condition, ini merupakan kondisi atau perasyarat atau keadaan yang harus dipenuhi. Misalnya, melalui diskusi, dengan tanya jawab, dengan mengamati, dengan menyimak, penjelasan guru, dan sebagainya. Lalu, untuk degree, yaitu ukuran tingkat atau derajat atau level atau batas minimal yang harus dikuasai atau dicapai peserta didik. Contohnya, bisa memberikan dua contoh atau menuliskan tiga jenis dan lainnya. Yang terakhir adalah karakter yang harus ditunjukkan peserta didik dalam kegiatan pembacaran. Nah, ini juga perlu ya. Nah, ini adalah contoh. Contoh satu, ini misalkan ada indikatornya. Indikator ini sudah dipenuhi dari kompetensi dasar yang sudah dikaitkan juga dengan kompetensi inti. Indikatornya dalam melakukan komunikasi dari asinkron dan sinkron. Jadi, asinkronus dan sinkronus berdasarkan contoh produk. Misalkan ada indikator seperti ini, maka tujuan pembacaran yang dibuat bisa dengan secara seperti ini. Kita rumuskan A, B, C, D-nya dulu. A-nya adalah peserta didik, bisa siswa, bisa mahasiswa. Kemudian B-nya dapat melakukan. Nah, jadi ini didapat dari KKO ya, dapat melakukan ini. Kemudian C, disediakan perlakuan komunikasi dan jaringan internet. D-nya contoh produk atau degeri perambilan ya. K-nya adalah percaya diri, adalah karakter. Jadi, tujuan pembelajaran yang bisa disusun dari indikator ini adalah disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet. Ya, disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet. berdasarkan contoh produk dengan percaya diri. Jadi, dengan percaya diri adalah karakternya. Contoh produknya adalah degerinya. Ini degeri perambilan. Lalu, disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet itu adalah C-nya. Jadi, boleh C-nya di depan atau boleh juga sesuaikan dengan A, B, C, D ya. Jadi, sebelum contoh produk itu ini disesuaikan ya. Yang penting ada unsur A, B, C, D-nya dan K ya. Kemudian, B-nya itu agak-gakak dapat melakukan. Ini kata ini didapat dari K-K-O ya. Contoh lain, misalkan ada indikator ya. Ini dalam matematika. menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang bisa disusun adalah dengan seperti ini. Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar dengan cermat dan kelihatan. Bisa juga dibalik seperti ini ya. Peserta didik dapat menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dengan menyimak penjelasan guru dalam berbagai posisi gambar dengan cermat dan kelihatan. Jadi, bisa dibalik ya. Kata dengan menyimak penjelasan guru ini. Jadi, boleh A-nya dulu atau ikuti A, B, C, D-nya dulu juga. Kemudian K-nya yang terakhir. Jadi, A-nya adalah pusat tadi D. Kemudian B-nya adalah teorema Pythagoras. C-nya adalah dengan menyimak. Nah, ini terbalik ya. Saya akan kasih keterangan di sini. Jadi, seharusnya behavior itu kan dengan menyimak ya. Kemudian D-nya berbagai posisi gambar atau degree-nya ya. Kemudian K-nya cermat dan kelihatan. Jadi, ini adalah karakter yang diharapkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di Q&A, di Q&A, dan bisa kalian tuliskan juga AH kalian atau insight kalian dalam mempelajari video pembelajaran ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.